In listen only mode Tanggal 24 Oktober tahun 2016 Bersama dengan saya Afdal disini seperti biasa Agenda kita hari ini Ada dua yaitu yang pertama Indikasi IHSG dan selanjutnya akan Kita lanjutkan dengan stock news Atau saham-saham Yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan Pada perdagangan hari ini Baik langsung saja kita masuk ke Indikasi IHSG Dimana kami memperkirakan Hari ini IHSG Akan bergerak terbatas Dengan kisaran level Support di 5.386 Dan resistennya Di 5.429 Ada pun yang menjadi katalis Pasar pagi ini yaitu yang pertama Kalau kita perhatikan Bursa Asia ini dibuka Cenderung mix Ini seiring Menunggu data Laporan keuangan Kuartal 3 Di berbagai negara Termasuk di Indonesia sendiri Dan tampaknya Itu wajar saja Karena Biasanya kalau laporan keuangan itu Rilisnya itu di akhir bulan Setelah Setelah Kuartal 3 Oleh karena itu Tampaknya investor masih menunggu Hasil atau rilisnya laporan keuangan Perusahaan-perusahaan Yang akan Menggerakkan Pasar sendiri Di samping itu Di US sendiri Tampaknya investor Sedang menunggu Data Manufacturing Dan Begitu pula Di Euro Dan di Jepang Yang akan Rencananya Rilis Pada Hari ini Dan Tampaknya Secara tidak langsung Ada pengaruhnya Terhadap Kebijakan Monetar Dari negara tersebut Selanjutnya kita masuk ke Stock news Yang pertama itu Ada Jasa Marga Dimana Jasa Marga Dan konsorsiumnya Ini telah menangkan Proyek tol Jakarta Cikampek 2 Dengan Atau Senilai 16 triliun Rupiah Rencananya Ruas tol ini Akan dibangun Sepanjang 36,84 Kilometer Dan Akan menjadi Proyek tol pertama Yang menggunakan Struktur baja Di Indonesia Selanjutnya yang kedua Yaitu Saham Indotambang Raya Megah Dimana Perseroan Menetapkan Produksi Batu baranya Untuk Untuk Tahun ini Yaitu Sebesar 26,6 Juta ton Dan Harga Dari Batu bar tersebut Berada di Kisaran 90 USD Per ton Saham yang ketiga Yaitu Saham MPMX Mitra Finastica Mustica Dimana Perseroan Menargetkan Bottom line Ini Growth Atau Net income Bertumbuh Kurang lebih 20% Pada tahun Ini Yaitu Sebesar 342 miliar Dari tahun Sebelumnya Sebesar 280 miliar Rupiah Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Saham Wijaya Kar Dimana Perseroan Akan Menargetkan Perolehan Kontrak Baru Dari Proyek HSR Atau Kereta Cepat Jakarta Bandung Senilai 16,7 Triliun Yang Rencananya Akan Dimasukkan Kedalam Laporan Keuangan Pada Tahun Ini Baik Selanjutnya Kita Masuk Ke sesi Tanya Jawab Bagi Bapak Dan Ibu Yang Memiliki Pertanyaan Silahkan Untuk Mengetikan Pertanyaannya Di kolom Quotient Yang Tersedia Atau Pertanyaan Juga Bisa Dikirimkan Melalui Email Kami Di Research at philip.co.id Atau Bisa Juga Melalui Teter Kami At PMMC Dan Ibu Yang Ketinggalan Atau Yang Menyaksikan Kembali Webinar Pagi Ini Bisa Bapak Dan Ibu Saksikan Melalui Youtube Channel Kami Di Research Dice Philips Securities Indonesia Terima Kasih Baik Tampaknya Ada Masalah Teknis Di Sini Ada Berapa Peserta Webinar Yang Mengalami Masalah Saya Cuma Mengkonfirmasi Apakah Suara Saya Bisa Terdengar Jelas Baik Terima Kasih Pak Dan Ibu Saya Pikir Sudah Tidak Ada Masalah Lagi Kami Masih Menunggu Pertanyaan Dari Bapak Dan Ibu Apabila Memiliki Pertanyaan Silahkan Untuk Mengatikan Pertanyaannya Terima Kasih Pertanyaan 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 Ya Pagi Untuk Pertanyaan Dengan Saya Aditya Negroho Disini Apakah Suara Saya Cukup Jelas Untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Andreas mengenai saham jasa marga Untuk jasa marga sendiri memang masih menanti lanjutan dari rate isunya di harga berapa Jadi kalau seandainya belum ada posisi di saham jasa marga lebih baik hold dulu posisinya Tapi kalau sudah ada barang di posisi jasa marga bisa memanfaatkan tanya-tanya untuk keluar dulu Sambil kita wait and see perkembangan mengenai rate issue Karena harga saham biasanya akan mendekati harga rate issue Demikian Pak Andreas Lalu dari Bapak Hendra Agustiar Wijaya mengenai sektor batubara Kalau lihat dari harga batubara memang sudah next 100% untuk tahun ini Tapi kalau harga saham-saham batubara sendiri sudah mulai bergerak sebenarnya dari awal tahun ya Kalau kita lari ke fundamentalnya pengaruh harga batubara kemungkinan baru akan terlihat pada kuartal 4 Dan mungkin kuartal 1 2017 nanti Jadi secara-secara valuasi mungkin baru akan pengaruh ke tahun depan Tapi kalau kita melihat kinerja perusahaan-perusahaan batubara yang ketika harga saham batubara tertekan Ada saham-saham seperti PTBA, Adaro yang masih membuka keuntungan Jadi saham-saham itu kami perkirakan menjadi saham pilihan untuk sektor batubara ketika harga batubara sudah mulai membaik Lalu untuk saham doid, apakah masih layak diburu atau tidak Untuk saat ini kami lihat saham doid ini sebentar Secara teknikal tampaknya masih akan terkoreksi Ada potensi support di kisaran 400-500-400 Jadi dan kenaikannya sudah cukup drastis ya Pak Dari harga 244 sampai kemarin tertingginya di level 590 Jadi memang sudah terlalu tinggi Kira-kira turun sampai 400 pun mesti cukup wajar untuk saham doid Jadi layback disarankan untuk jangka pedaknya saham doid ini Di harga support 400 jika ingin entry Demikian Pak Hendra Dan juga doid dari Bapak Adam Ray Lanjut ke saham KBLI Untuk saham KBLI secara teknikal jangka pendek masih akan sideways Di kisaran 288 Ini supportnya 288 sampai resistennya di kisaran 315 Jadi jika mendekati support ini bisa pantau dulu Tapi kita butuhkan adalah confirmasi dari indikator yang lain Kalau kita lihat dari stokastik disini dia masih pas di tengah-tengah ya Belum masuk ke area oversold Jadi masih ada potensi untuk ke bawah lagi Jika stokastik sudah memasuki area oversold Nah bisa dipertimbangkan untuk kembali akumulasi Tapi kami salankan untuk saham KBLI ini lebih baik jangka pendek saja Untuk area oversold Kemungkinan KBLI akan menguji support di area 270 Jadi support 287 kemungkinan akan ditembus dan menuju 270 Untuk kemudian bisa diakumulasi Demikian Bapak Adam Ray Lalu ada pertanyaan dari Ibu Suryani Mengenai saham Kija Untuk Kija sendiri masih dalam tahap fase konsolidasi Di rentang 290 hingga tertingginya di kisaran 310 Kalau kita lihat dari MACD-nya Ini masih ada peluang untuk kembali menguat Untuk menguji resisten 306 Tapi kalau kita lihat stokastik sudah mulai agak melambat Dan ada potensi untuk deskros dalam waktu dekat ini Jadi lebih baik white NC dulu Sementara ini kami pendekan masih belum akan menembus resisten 306 Jadi sebaiknya menunggu di kisaran support 290 hingga 293 Demikian Ibu Suryani Lalu untuk antam Kembali dari Ibu Suryani Untuk antam Secara tenikal Kami pikirkan ada potensi untuk terkoreksi untuk menguji supportnya di kisaran 790 Kalau kita lihat dari MACD-nya ini baru death cross dan ada potensi untuk melanjutkan koreksinya Tapi supportnya agak cukup jauh di kisaran 730 Ya ini sekaligus merupakan garis moving average 100 harinya Ada potensi untuk menguji ke sana Jadi jika Ibu Suryani masih belum ada posisi Lebih baik hold dulu Jika menembus 790 Support dikutnya agak jauh di 730 Dibikan Ibu Suryani Terima kasih Terima kasih Selanjutnya ada Bapak Antonis Leo pertanyaan mengenai CTR dan WSBP Nah kebetulan untuk CTR ini di hadian bisnis Indonesia hari ini sudah keluar Prospektus rencana merger dari ketiga perusahaan Ciputra Yaitu Ciputra Development, Ciputra Suri dan Ciputra Property Dari yang kami peroleh ada kemungkinan tiga skenario Ya ini pertama ketiga entitas ini akan digabungkan jadi satu dengan surviving entry adalah CTRA Lalu yang kedua adalah penggabungan antara CTRA dengan CTRS Jadi yang existing nanti ada CTRA dengan CTRP Lalu skenario ketiga adalah CTRA digabung dengan CTRP Jadi yang surviving entity adalah CTRA dengan CTRS Nah ini nanti kita akan lihat keputusannya pada RUPS ketiga-tiganya tanggal 2 Desember 2016 ini Jadi patut diperhatikan Namun dari sisi CTRA sendiri akan lebih diuntungkan karena salah satu dari ketiga skenario ini Tetap akan memperbesar size dari CTRA Jadi lebih favorable untuk CTRA Tapi kita harus perhatikan nanti untuk tanggal 2 Desember Lanjut kepada secara tekniknya untuk saat ini CTRA Ya cukup volatile CTRA Kini kita lihat secara MACD masih ada potensi untuk kebawah Tapi kalau kita lihat dari arah pergerakannya Dalam jangka menengah panjang masih dalam posisi uptrend Tapi dalam jangka menengah hingga pendek Dia membentuk posisi symmetrical triangle Jadi ada potensi untuk breakout ke atas Apabila tidak menembus support bawahnya di kisaran 1550-nya Seperti yang saya gambarkan di area ini Tapi saya rasa masih akan sideways hingga kejelasan mengenai RUPS Rencana penggabungan ketiga anak usaha nanti Demikian untuk CTRA Lalu ada WSBP Untuk WSBP Masih akan sideways Tapi kalau kita lihat Ada support di kisaran 555 hingga resistance 585 Jadi kalau ada level mendekati 555 Bisa coba diakumulasi Karena ini masih cukup dapat bertahan ya Dalam jangka waktu sebulan terakhir ini Demikian Bapak Antonius Leo Lalu dari Ibu Foni mengenai Antam Seperti yang sudah kami jelaskan Pertanyaan Ibu Suryani mengenai Antam Secara tanikel masih ada potensi untuk menguji support di 790 Dan jika support ini jebol Maka ada support lagi di 730 Dan kami rasa level 730 ini lebih aman untuk lakukan akumulasi Demikian Ibu Foni Selanjutnya ada dari Bapak Robertus Emanuel Pertanyaannya untuk saham banking overall Yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCN, BTN Nah untuk perbankan secara keseluruhan Dari sisi revenue Masih ada pertumbuhan walaupun kenaikannya single digit dan tidak terlalu besar Dari sisi likuiditas juga masih stabil Cuma yang butuh concern secara keseluruhan adalah dari sisi NPL-nya Yang kemarin perkiraannya akan puncak di kuartal 3 Namun hingga bulan September kemarin Dari beberapa bank yang kami amati Ternyata NPL-nya masih-masih bertahan dan belum ada penurunan Jadi kita masih menantikan untuk penurunan NPL dari sektor perbankan Kita lihat sekarang teknikalnya dari satu per satu perbankan Pertama dari saham Bank Mandiri terlebih dahulu Untuk Bank Mandiri masih akan cenderung sideways jangka menengahnya Dengan supportnya di kisaran 10.750 dan resistancenya di kisaran 11.650 Eh sorry 11.650 Untuk jangka pendek kami perkaraan masih akan terkoreksi dulu Untuk menguji support terdekat di MA50 di kisaran 10.150 Dan apabila support ini tembus maka support kuart berikutnya ada di kisaran 10.700 hingga 10.740 Yang sekaligus MA 100 harinya Lalu ada Bank Rakyat Indonesia Untuk Bank Rakyat Indonesia dalam jangka pendek juga masih akan sideways Walaupun dalam jangka menengah dia masih ada dalam trend penguatan Ini masih ada di dalam uptrend ya Tapi kalau untuk jangka pendek ini masih akan sideways di kisaran 11.850 Hingga resistennya ada di 12.350 kurang lebih di sana Jadi kami sarankan untuk buy on weakness di kisaran support di 11.850 saja Untuk lebih amannya Sampai menantikan data-data NPL-nya sudah mulai membaik Lalu ada Bank Negara Indonesia Untuk Bank Negara Indonesia ini kita lihat ada posisi downtrend dari bulan Agustus Ini ada channelnya Nah walaupun sekarang posisi sudah ada di batas atas channel downtrendnya Kalau selama ini belum breakout Maka ada potensi untuk kembali menguji supportnya di level 51.75 Dan jika ini masih tembus lagi maka dia akan menguji Batas downtrend channel bawah di kisaran 5.000 Lebih baik untuk WSB dulu untuk saham Bank Negara ini Lalu ada saham Bank Sentral Asia Untuk BPCA Sama seperti perbankan sebelumnya Mesti cenderung sideways Dan kami lihat ada potensi untuk menguji support di kisaran Ya ini supportnya di kisaran 15.045 Jadi mungkin jika ingin mengukulasi lebih baik tunggu di kisaran support ini Kemudian ada terakhir perbankan Bank Tabungan Negara Ya untuk BTN Slightly downsize Untuk saat-saat jangka menengah ini Dengan menguji support di 1875 Di MA 100 Sorry 1875 Namun kemarin katalis dari penurunan Bunga acuan Bank Indonesia 7D Street Repo Harapannya bisa kembali menggairahkan sector property Nah jadi kita kuncinya untuk BTN Kita lihat angka penjualan property Apa kembali menguat atau tidak Jika masih adem-adem saja Maka masih akan netel untuk saham Bank Tabungan Negara ini Demikian Pak Robertus Emanuel Lalu dari Pak Ahmad Tri Oh ya masih Pak Robertus Dan Pak Wifiari Wijaya Mengenai saham jasa marga Ya kembali lagi jasa marga seperti yang kami jelasin tadi Bahwa masih menanti mengenai kelanjutan dari rate isunya Jadi kalau belum ada posisi lebih baik tunggu dulu sampai keluar harga kisaran terisunya Dan menantikan kalau harga isunya jauh di bawah harga sekarang Maka lebih baik tunggu dulu sampai harga yang menerima harga isu Demikian Pak Robertus dan Pak Ferry Selanjutnya dari Pak Ahmad Riyandi Mengenai saham Aali dan Excel Nah kita akan bahas saham Aali terlebih dahulu Kalau kita lihat dari pola catnya Saham Aali ini masih sideways Tapi cukup volatile Sehingga lebih disarankan untuk terlihat jangka pendek saja Untuk saham Aali Jika kita lihat dalam 2 hari terakhir Sudah dekorasi cukup dalam Dan menyentuh Bollinger Band Lower Bandnya Kami perkirakan akan ada potensi teknikal rebound Dalam 1-2 hari ini Jadi bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan potensi teknikal rebound itu Kalau kita lihat dari stokastiknya masih di tengah jalan Dipas di tengah-tengah ini Jadi ada kemungkinan esok atau lusa untuk kembali rebound Supportnya ada di kisaran 14.400 Ini ada di kisaran lower band bawah dan potensi upside-nya bisa kembali lagi ke kisaran 15.300 hingga 15.200 Demikian Pak Ahmad Riyandi Kemudian untuk saham Excel Excel Aksiata masih ada di trend bearish Dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah Jadi lebih baik jika ingin trading lebih baik jaga pendek saja 1-2 hari dimanfaatkan Ini kalau kita lihat ini sudah ada 2 hari membal dari terendahnya di 2350 Sampai tertingginya di kisaran 2570 Nah kita lihat apakah dia akan menjebol level terendah kemarin di level 2360 Untuk membentuk new low atau tidak Lebih baik hold dulu wait and see Jangan ambil posisi terlebih dahulu untuk saham Excel ini Sampai kita lihat reversal pointnya di mana Demikian Pak Ahmad Riyandi Bu Suryani untuk saham bank mandiri seperti yang sudah kami jelaskan untuk Bapak Robertus Emanuel Bank mandiri masih akan cenderung sideways dengan potensi untuk menguji support di 11.045 Dan jika support ini ditembus maka ada peluang juga untuk kembali menje support di 10.750 Jadi jika ibu ingin mengakumulasi saham bank mandiri Bisa dicoba di level support bawah di 10.750 ibu Demikian Berikutnya ada dari Bapak atau Ibu Imuna saham Bumi dan Cepro Nah untuk saham Bumi karena memang cukup aktif diperdengarkan dalam beberapa waktu terakhir Tapi karena dari fundamental tidak ada alasan untuk keperdengarkan akhir ini Kami tidak berani merekomendasikan untuk saham Bumi Namun jika ibu cukup berani dan ingin berspekulasi ya Monggo tapi kami salingkan untuk bermain cepat saja Jadi jika ada profit segera take profit Cuma kalau ibu tipenya lebih risk factor Kami salingkan tidak untuk memasuki saham Bumi ini Lalu saham Cepro Untuk saham Cepro tampak masih volatile di rentang 53 sampai atasnya di sekitar 61 Jadi sama seperti Bumi ini lebih baik ditradingkan jangan cengah pedek saja Dan jika ingin trading bisa mencoba untuk masuk di level 52, 53 Lalu nanti ada take profit di kisaran 57 hingga 60 Demikian Bapak atau Ibu Imuna Kemudian dari Bapak Joni Sianturi mengenai saham BBNI Gudenggaran dan HMSP Untuk BBNI sudah kami bahas sebelumnya Jadi ada potensi dia belum akan menembus upper channel Upper doten channelnya Jadi ada potensi untuk menguji support di sekitar 5150 Jadi Bapak Joni bisa hold dulu untuk saham bank negara jika belum ada posisi Jika memiliki barang bisa seandainya tidak berhasil menembus upper band Bisa untuk dijual dulu dan menantikan di level bawah lagi untuk kembali entry Lalu ada saham gudang garam Untuk gudang garam Slaty ada rebound dalam jangka pendek ini Dan membentuk pola ascending triangle Dengan resistan di level 67 ribu Jadi jika level 67 ribu ini berhasil ditembus oleh saham gudang garam Maka kami perkirakan level resistan berikutnya ada di kisaran 71 ribu Pak Jadi kita menantikan jika Bapak ingin masuk Lebih baik tunggu hingga level resistan 67 ribu ini ditembus Dan jika level 67 ribu ini gagal ditembus dan menggerak kembali turun Ada supportnya di kisaran 63.400 memang cukup jauh Ini sekaligus adalah moving average 200 harinya salam gudang garam Demikian Pak Joni Santuri untuk gudang garam gambar ini Lalu ada HM Sampurna HM Sampurna masih ada dalam trend menguat ya Walaupun cukup hotel perberakannya Dan untuk jika Pak Joni ingin trading Bisa mencoba di kisaran support level 4 ribu Lalu ada resistan di kisaran 4.200 hingga 4.250 Jadi ini range trading yang cukup aman kalau menurut kami Walaupun untuk di hold juga saya rasa masih bisa Karena masih dalam trend uptrend Demikian Pak Joni Kemudian pengetanyaan mengenai Astra International dari Bapak Hendra Agustiar Jika berapa hari ini harganya cenderung balik-balik Ya Pak betul memang dalam waktu sebulan ini memang cenderung sideways Saham Astra International di kisaran 8.150 hingga Tertinggi di 8.800 Cukup lebar rentangnya Tapi kalau kita lihat sekarang Sudah ada di kisaran 8.300an Dan jika Bapak ingin trading bisa coba collect di kisaran 8.150 hingga 8.200 Untuk saham Astra International Kemarin katalis positif dari saham Astra International adalah penjualan Toyota yang baru seperti Toyota Kaila Ini cukup fenomenal Jadi harapannya bisa mendongkrak anak usaha Astra di sektor otomotif Tapi kita juga harus melihat Astra sebagai perusahaan induk Jadi apakah anak usaha yang lain juga membukukan keuntungan yang bagus atau tidak Atau malah saling bisa offset jadi Jadi jendromatial untuk saham Astra International Tapi kalau kita lihat secara technical masih akan saya twist Pak Di kisaran tadi yang saya sebutkan di 8.150 hingga 8.800 Demikian Pak Hindra Selanjutnya dari Bapak Abdul Roma mengenai saham pusan gas negara atau Pegas Pegas ini dalam trend very strong bearish ya Pak Jadi belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah Kita lihat seberapa jauh dia bisa menuju level terendahnya Kalau kita lihat dari level harga tahun kemarin itu terendah ada di kisaran 2.200-2.100 2.200an Pak Jadi ada potensi untuk menuju ke sana saat ini Karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah Walaupun secara indikator stokastik sudah berada di area oversold Sejak pertengahan bulan Oktober ini Jadi lebih baik hold dulu untuk saham Pegas Hingga sampai ada konfirmasi pembalikan arah Pak Demikian Pak Abdul Roma Kemudian dari Ibu Suryani mengenai saham LPKR Ini seperti saham Pegas dalam kondisi very strong bearish Ditambah kemarin ada downgrade outlook dari SNP Kalau tidak salah dari netral menjadi negatif Jadi sementara ini belum bisa merekomendasikan untuk saham LPKR Jika Ibu ingin masuk saham LPKR Lebih baik menunggu hingga mulai ada tanda-tanda pembalikan arah Ibu Demikian Lalu dari Bapak atau Ibu Piong Dirganyu Mengenai saham Duit seperti yang dijelaskan sebelumnya Untuk Duit dalam jangka waktu pendek berpotensi untuk kembali terreksi ke level 410 Jadi jika ingin trading jangka pendek lebih baik menanti di level 405 hingga 410 Bapak atau Ibu Lalu ada multipolar Saham multipolar Untuk multipolar ini ada pembalikan arah dalam 2 hari terakhir ya Cuma kenaikannya cukup drastis dari harga 305 hingga kemarin tertinggi di level 384 Jadi cukup drastis dalam waktu 2 hari Jika hari ini masih menguat maka ada potensi untuk menguju level 450 Sudah cukup pendek ya Tapi kalau memang berani mencoba dan masih ada tanda penguatan bisa coba Tapi seandainya sudah mulai melemah kenaikannya Lalu baik kalau dulu karena koreksinya di perdisi akan cukup dalam Karena ada gap di rentang 430 hingga Sorry di rentang 380 dan 384 Jadi ada potensi support di kesan itu Demikian Kemudian ada saham Medco Untuk Medco sendiri masih dalam trend bearish ya untuk saat ini Dan supportnya ada di kisaran 1310 Dan resistancenya ada di kisaran 1516-15 Jadi kalau kita lihat masih akan di perdagangan di range ini Dan jika ingin trading lebih baik menanti di angka support 1310 hingga 1380 Lalu ada saham PPRO Saham PPRO tampak mulai konsolidasi dan meskipun masih berada dalam trend strong bullish Kami perkirakan ada potensi untuk menguji support di 1290 dalam waktu dekat ini Resisten atasnya sedikit ada di kisaran 1360 Nah jika level support 1360 ini tembus maka bisa coba ambil di 1290 Namun kalau kita lihat dari trend dalam jangka panjang ini Ini masih bisa dikoreksi ya Pak Demikian Kemudian dari Bapak Aldi mengenai saham ASRI dan Telkom Kita akan bahas saham Telkom lebih dahulu Untuk saham Telkom secara telikal masih sideways cukup panjang sejak bulan Agustus lalu Dengan kisaran support di level 4125 dan resistancenya di 4370 Ini bisa kembali di akumulasi jika mendekati support di level 4130 Karena fundamental saham Telkom ini cukup kuat jadi masih cukup aman untuk saham Telkom Lalu saham Alam Sutra Untuk saham Alam Sutra ini kami rasa ada dalam fase konsolidasi setelah mengalami penurunan dari bulan Agustus lalu Selama dia tidak menembus support di 440 kami rasa masih bisa untuk ditradingkan Dan juga stokastik tampaknya sudah ada tanda-tanda untuk death cross dan akan menunjuk ke bawah Kita menunggu apakah support 440 kami cukup kuat Jika cukup kuat bertahan maka bisa peluang ambil untuk tanda rebound di level ini Tapi jika ini ditembus maka sebenarnya tunggu dulu karena support berikutnya agak jauh yaitu di kisaran 385 Demikian Pak Aldi Untuk Bapak Piong untuk bumi untuk masuk Delhi Kami kembalikan kepada Bapak apakah Bapak ini risk effort atau risk appetite Karena kalau Bapak tipe yang sedang risiko Ya silakan saja Pak tapi tetap harus pasang stop loss yang disiplin Jika sudah di bawah batas stop loss yang Bapak targetkan lebih baik cut loss saja lebih aman Pak Tapi secara overall kami tidak merekomendasikan untuk saham bumi ini Pak Demikian Kemudian dari Bapak atau Ibu Levy Aklevy mengenai saham UNTR dan SRIL Untuk UNTR kami bahas terlebih dahulu UNTR ini dalam posisi strong uptrend Yang kami kira karena lebih didorong sentimen saham harga batubara yang menguat cukup resist tahun ini Dan masih dalam posisi uptrend Namun jika Bapak ingin akumulasi kami sarankan untuk hold di kisaran support 19.500 Karena ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu menguji support di 19.500 Pak Sementara untuk saham SRIL Saham SRIL ini kemarin tampak ada pembelikan arah dari downtrendnya Tapi kayaknya masih cukup berat untuk menembus resisten moving average 100 harinya di kisaran 25.500 Pak Jadi ada potensi untuk dia kembali menguji support di kisaran 235 Kalau Bapak ingin coba akumulasi bisa coba di level 235 untuk dimanfaat sebagai entry point Demikian Pak Levy atau Ibu Levy Aklevy Ya ada ketinggalan satu Pak Levy MPPA Ini saham MPPA kemarin dalam fase sideways ya Tapi dalam hari Jumat kemarin menguat cukup tinggi dan menguji upper band dari Bollinger Band Kemungkinan masih akan menguat tipis hari ini sampai ke level 2000 cukup tipis Tapi kalau Bapak ada barang lebih baik terkori dulu Pak untuk saham MPPA ini Dan kembali akumulasi ketika sudah mendekati support di level 1830 Demikian Ya ada update dari saham jasa marga Kami baru mendapatkan info bahwa harga pelaksanaan rate isunya ada di kisaran 3.700 hingga 4.500 Ini untuk kepada semua dan juga kepada Bapak Aldi mengenai rate isu jasa marga Dan untuk kapannya Kum rate-nya di pasar reguler akan diadakan tanggal 31 Oktober dan pasar turunnya 3 November Lalu mulai perdagangan saham tanpa rate X rate-nya di pasar reguler mulai tanggal 1 November 2016 Dan pasar turunnya di 4 November 2016 Jadi karena harganya sudah keluar Kami bisa untuk jasa marga bisa mencoba ancar-ancar di rentang harga sekian Di bawah tadi 3.700 harganya ya 3.700 sekarang di harga 4.500 ada potensi untuk menuju Kalau ambil tengah kira-kira di kisaran harga 4.200 Jadi lebih baik hold dulu sampai harga sekalanya di sana Demikian Dan juga untuk Bapak Aldi Lalu dari Bapak atau Ibu Imuna mengenai WSBP Seperti yang kami beritakan tadi bahwa ini masih dalam fase sideways Di rentang 554 hingga 585 Jadi Bapak atau Ibu bisa coba akumulasi di level 555 Untuk entry point-nya Demikian Lalu dari Bapak Erwin mengenai PTBA, SMBR dan TPIA Ya Pak untuk PTBA dalam jangka waktu pandang dari sisi fundamental Masih cukup baik karena harga batu barang yang masih menguat Dan diperkirakan baru akan berpengaruh di laporan keuangannya Pada akhir tahun kuartal 4 ini dan kuartal 1 2017 nanti Kalau secara teknikal ada potensi untuk cukup Potensi untuk koreksi terlebih dahulu Di sini ada support di 11.600 Pak Dan jika level support ini tembus Maka berikutnya ada di level 10.751 Kalaupun ada koreksi cukup dalam kamer saya ini adalah saat momentum yang baik untuk diakumulasi saham PTBA ini Demikian Pak Erwin Lalu saham Semen Batu Raja Semen Batu Raja masih dalam posisi uptrend Very strong uptrend ya Sampai tertinggi kemarin di level 1970 Dan tampaknya mencoba untuk menguji level psikologis 2000 Pak Namun karena Karena tampaknya sudah mulai agak kelelahan dan Ada potensi untuk Retreat di level 1850 Dan kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya Saham Batu Raja ini Diuntungkan dari sisi geografisnya Karena tidak banyak pemain yang bisa masuk di area Sumatera Selatan Dan Sumatera Selatan sendiri Lagi sedang bencar membangun Untuk proyek persiapan Asian Games 2015 Dan juga proyek LRT Jadi saya rasa dalam waktu 2 tahun ini Masih akan cukup bagus bagi saham SMBR Demikian Lalu ada saham TPIA Ya TPIA atau Chandra Asri TPIA ini kalau kita lihat secara volume Memang kurang begitu liquid ya Tapi harganya naik terus Kalau secara technical Agak susah dibaca Pak Karena memang selain tidak liquid Dan kenaikan sudah cukup dalam Sudah cukup drastis kenaikannya Ya tapi yang bisa kami kabarkan adalah Kita juga memantau Fundamentalnya Apakah dia konsisten Memberikan Kenaikan penjualan dan laba Yang solid Karena kalau tidak solid Dan tidak konsisten Artikan kuartal ini bagus Kalau depan dia jebrok lagi Jadi Masih tanda tanya untuk fundamentalnya Jadi lebih baik Untuk saham-saham seperti itu Jika Bapak ingin trading Dalam jangka pendeksi Tidak untuk di hold Demikian Pak Erwin Pak Sugianto Yoga Barusan juga saya bahas TPIA Mungkin dari sisi Dari grup Barito Bisa coba dilihat Induknya TPIA Yaitu BRPT Karena kalau secara PE ratio-nya Masih cukup mudah Dan kita lihat Apakah berikutnya Yang akan digunakan adalah BRPT Demikian Pak Sugianto Terakhir dari Bapak Whisper Lewis Mengenai saham ERA Jaya ERA ini Kalau kita lihat Carta dari bulan Agustus kemarin Dalam posisi Very strong Downtrend Dia saat ini Menguji support Di level 630 Dan Jika ini Berhasil ditembus Maka ada support lagi Di bawah cukup jauh Di 580 Cuma dalam Waktu dua hari ini Kita lihat Dia ada sedikit perlawanan Nah kita lihat Apakah dia mampu Mendobrak dari Downsend line-nya Di sini Seperti yang Saya gambarkan Jika dia mampu Mendobrak Downsend line-nya Batas atasnya Maka dia ada Potensi pembalikan arah Tapi selama dia Belum menembus Kami rasa Untuk hold dulu Posisi YRA Jaya Demikian Pak Whisper Lewis Dan Bapak Ibu Sekalian Berhubung Sudah Waktumu sudah menunjukkan Pukul 9 Lewat 18 Menit Dan Trending sudah mulai Kami akhiri dulu Sampai saat ini Dan jika ada pertanyaan Bisa dilajarkan Untuk sesi Esok hari Demikian Terima kasih Selamat trading Dan salam cuan